Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk video kali ini kita akan menjawab beberapa masukan yang telah diberikan oleh teman-teman kita ya guys Baik di whatsapp secara langsung maupun di kolom komentar Yaitu tentang apa saja formula pelosan untuk membuat red candy dari Honda PGX Nah yang jadi masalah disini Sebenarnya kita jarang menggunakan clear doff ya guys Itulah sebabnya kenapa kita tidak pernah menggubris Kalau ada teman-teman yang merekwis warna doff Tapi gak usah khawatir ya guys Karena kita pasti akan membuatnya kalau kita punya bahannya Dan yang jadi masalah kedua yalah tingkat keburaman Jadi tingkat keburaman yang ada di motor tersebut Dan bahan yang kita pergunakan itu tidak akan pernah bisa sama ya Karena menurut salah satu sumber Bahan yang dipergunakan untuk doff di motor tersebut terbuat dari plastik dip Nah kemarin kita telah sempat membuatnya Dan ternyata karakter red candy Honda PGX itu sama persis dengan Karakter red candy yang ada di Mio Vino Grande Dan memang berbeda ya guys dari merah-merah candy biasanya Disini karakternya lebih terang dan lebih bening Oke seperti apa hasilnya dan formula apa saja yang saya pergunakan Tetap stay di video saya Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol Oke guys seperti biasa dalam membuat warna candy itu Kita cuma membutuhkan dua formula saja ya Yang pertama tentunya ada blender Atau disini saya menggunakan clear base ya teman-teman Sebagai pengganti blender Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu apa itu clear base Clear base itu ialah pengecil partikel Atau lawan dari pembesar partikel Nah ini dia teman-teman Jadi disini saya menggunakan clear base ya Sebagai pengganti blender Lalu yang kedua Kalau biasanya kita menggunakan marron Untuk membuat warna candy merah Disini kita menggunakan Brilliant Transparent Red Karena merah candy dari Honda VTX itu merahnya terang Jadi disini kita menggunakan Brilliant Transparent Red Jadi karakternya seperti ini ya guys Oke jadi cukup buat saja Nah kita tuangkan dulu clear base nya ya guys Kira-kira sebanyak kurang lebih 30an gram Nah untuk clear base nya disini kita tuangkan Sebanyak 36,1 gram Lalu berikutnya kita tuangkan Brilliant Transparent Red nya Sekitar 8 hingga 9 gram saja ya guys Oke jadi disini kita ambil tengahnya Yaitu 8,4 gram Lalu kita coba aduk dulu Dan seperti ini hasilnya ya guys Biar lebih jelas Kita coba aplikasikan dulu ya Nah untuk pengaplikasian Agar partikelnya bisa sama Disini saya menggunakan dasaran silver yang sedang ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah dirasa sudah cukup rata dan menutupi semua bagian Kita tinggalkan hingga 10 sampai 15 menit Lalu kita masuk ke warna utama Nah untuk pengaplikasian warna utama Disini kita mengaplikasikan Jangan terlalu tebal ya guys Agar warnanya bisa tampak lebih bening dan tidak terlalu gelap Terima kasih telah menonton! 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 Nah jadi ini dia aslinya ya guys Karakternya itu lebih bening dan lebih cerah Dan disini teman-teman bisa lihat sendiri ya Perbedaan tingkat keburamannya seperti apa Kalau untuk masalah warna dan kebeningan Kita sudah maksimal ya guys Namun untuk tingkat keburaman disini Sepertinya agak sulit untuk bisa makan ya teman-teman Oke dan sepertinya sampai disini dulu Jumpa kita untuk video kali ini Semoga saja bisa bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton